Intro Kembali di Sergap, pemerintah setelah diunggah di media sosial, lomba kicau burung di Gresik, Jawa Timur dibubarkan petugas lantaran menimbulkan kerumunan di tengah penerapan PPKM. Ironis, kesal dengan pembubaran ini, suami istri pemilik arena lomba menganiaya korban yang mengunggah lomba tersebut di media sosial. Tim Satgas COVID-19 membubarkan lomba kicau burung yang digelar seorang warga di Desa Pengaden, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pembubaran dilakukan setelah Satgas COVID-19 melihat lomba kicau burung tersebut viral di media sosial. Kegiatan ini melanggar PPKM darurat karena menimbulkan kerumunan warga. Kesal lomba dibubarkan pasangan suami istri Muhammad Basofi dan Diyah Ayu, pemilik arena lomba bersama empat rekan yang menganiaya seorang pemuda yang mengunggah video lomba kicau burung tersebut di media sosial. Korban yang babak belur melapor ke polisi. Enam pelaku penggeroyokan ditangkap di area lomba setelah polisi meminta keterangan 10 orang saksi. Nah disini korban mengupload pengaduan tersebut ke Facebook yang berisi mengapa ada kegiatan gantangan burung dan ditanyakan kemana Satgas COVID-19. Para pelaku ini mereka mencari tahu siapa yang memposting. Setelah itu mereka tahu dan langsung menuju ke rumah korban yang dimana rumah korban tersebut berada di dekat gantangan burung itu. Dari tangan para tersangka disita barang bukti pipa besi, kayu balok, dan sejumlah sepeda motor. Keenam pelaku di jarak KUHP tentang pengeroyokan dan terancam 5 tahun penjara. Dari Gersik, Jawa Timur, Agus Ismanto melaporkan. Polisi membekuk bandar sabu yang diduga sindikat jaringan internasional. Dari tangan pelaku ditemukan 1 kg sabu asal Afrika Selatan dan untuk mengelabui petugas, sabu disimpan di dalam tas map yang telah dimodifikasi. ADM dibekuk Satres Narkoba Pores Metro Jakarta Barat saat mengambil paket kiriman di kantor jasa pengiriman barang. Saat dibongkar, polisi menemukan 1 kg sabu yang disembunyikan di dalam tas map yang telah dimodifikasi. Sudah, sudah ini mungkin. Kelak. Kelak, kelak, kelak. Apa tuh? Dari data pengiriman, sabu tersebut diketahui dikirim dari Afrika Selatan. Dari pengembangan petugas menggeledahkan markos pelaku dan kembali menemukan puluhan barang bukti sabu yang telah dikemas dalam paket kecil siap jual. Dari temuan ini, polisi menduga ADM merupakan bagian dari Sindikat Narkotika Jaringan Internasional. Penangkapan ini merupakan hasil kerjasama antara polisi dan biacukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang mengkonfirmasi adanya paket narkotiga dan masuk melalui jasa pengiriman barang. Barang ini berasal dari Afrika Selatan. Saat ini masih kami lakukan pendalaman di dalam pemeriksaan. Disamarkannya dalam bentuk map seperti buku agenda seperti itu. Secara umum tadi berat berutu saya bimbang ada sekitar 1 kilogram. Ada paket besar dan ada paket kecil yang diseritkan di dalam map agenda yang besar. Untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapores Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Dan pemeriksa kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda selalu waspada. Tati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!